Hai anaknya wajib kan kertas dengan kemarin kan saya bilang mau apa namanya ngasih pelajaran tentang Instagram bagaimana sih jual beli di Instagram itu lainnya saya mencoba untuk ngasih tahu bagaimana caranya di Instagram sendiri itu kan ada apa namanya ada hal-hal ini harus diperhatikan contohnya itu seperti halnya hashtag-hashtag itu nanti saya contohkan pas upload itu terus di sisi lain itu kan kita harus posting minimal satu harinya itu satu kali karena kenapa kita harus minimal satu kali karena kan di situ pihak Instagram itu biar tahu akun kita itu berarti akun aktif kalau misalnya kita enggak posting satu kali apa gimana itu baik berarti tapi Instagram tahu kalau akun kita itu berarti akun aktif jadi itu berpengaruh penting dalam kita berjual beli itu terus yang ketiga itu instastory instastory status kita harus bikin instastory juga karena di sisi lain itu juga penting di bidang Instagram terus yang keempatnya itu like kita harus ngelag setiap foto orang yang kita ikuti kita like minimal satu kali lah sehari atau minimal berapa itu yang bebas yang penting kita like karena kita itu berarti akun Instagram kita itu aktif dan juga ada timbal baliknya nah yang keempat itu kan kita harus sabar dalam menjalani jual beli online itu karena jual beli online itu kan enggak pasti apa namanya bisa langsung dapat customer itu enggak biasanya kalau yang saya alami itu kan di Instagram itu minimal dua bulan akun baru minimal dua bulan itu baru baru ada yang namanya pesanan itu dua bulan tapi kalau misalnya lu rezekinya bahagian bagus segini bahagian bagus tapi itu itu satu bulan itu udah dapat dan namanya udah dapatnya mending mulut tepung itu aja nah nah untuk sistem Instagram sendiri kan tadi nggak tahu nah ini kan saya contohkan itu aku akun Instagram punya saya sendiri disini kan pengikut pengikut Instagram raha sendiri kan ada 2.982 disini akun apanya pengikut saya itu pengikut aktif semua bukan bisa kan ada itu pengikut Instagram yang beli bisa itu beli bisa tapi saya nyalankan untuk beli jangan karena itu sibaik kita manual kita itu ini contohnya seperti mengikuti misalnya bahagian ingin apa namanya pasarannya di Jakarta misal Jakarta kita akan klik apa namanya info info Jakarta atau bisa Jakarta Jakarta nah ini kan biasanya pengikutnya itu kan orang-orang Jakarta semua ini pengikut ini nah ini kan bisa kita ikutin nah ini kita ikutin aja ikuti semua ikuti intinya bisa lagi manual Hai kenapa saya bilangnya manual lebih efektif efektif karena penyikut Instagram kita itu berarti kan aktif bukan masih sudah bukan apabila kita upload kayak gini kan tadi saya bilang kan apabila kita upload itu ada timbal baliknya karena nanti bisa nafiz juga untuk apa namanya instastory Pak Haji bisa buat disini ini pencet sini nanti bisa lemah instastory yang mana ya contoh contohnya itu batik yang nah ini sarung batik bisa langsung diklik terus kan kayak gini lagu kirim 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 nah nanti bagikan cerita ini selesai ingat langsung kesini lainnya kayak gini kan nanti juga harus like lagi kita nggak perlu apa ini video ini penting apa enggak enggak perlu di itulah yang kita like karena apa ini biar akun Instagram kita itu aktif biar perfect Hai istimewa itu bagus lalu di sisi lain kan saya bilangan hashtag-hashtag itu ini yang dimasukkan setelah itu kata-kata ini lainnya pagar besar pagar baju-badi modern batik keleng-geleng-geleng panjang itu lainnya kita harus tahu pengen orderan kita itu banyak kita harus bisa Hai apa di-hastag di video yang pentingnya bisa nenggur uploadan yang diwiswa nenggur lebi sorokasannya banyak Hai kalau bisa nenggur gini jangka lagi telunggi Hai nenggur gini orderan itu akan keh orderan caminan orderan air gratis supaya kato yang pertama Hai kato-kato-kato-kato misalnya kan punya saya kan nggak kelihatan disini kelihatannya orang lain kalau kita kan ini pasti yang dikikikan yang pertama nah kalau yang pertama jangan pasti disini orangnya ini ngomong-ngomongin lalu dengan diastakan untuk ada banyak kenal-kenal milih hashtag dengan banyak punya saya itu ada satu hashtag yang di apa punya saya itu ada di esok-esok di atas di atas di bimbo Indonesia kawan-kawan Hai will you Oh naaf ya kemejaan 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 ini hindur nah kan hindur mas batik hindur, tapi kan kemungkinan hashtag kubi jarang dipakai kalau bisa sih hashtag yang selalu dipakai sama orang yang masih dikembangai nah untuk mencari hashtag yang masih masih sering dicari itu kita lewat google google terus yang namanya google trend google trend itu alat untuk pencari hashtag kan kita mau mencari hashtag hashtag apa hashtag apa sering trend google 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 trend google trend google trend heli hai 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 menyebabkan hidup musuh untuk wakil keluar pendekan bisa dengan kuku Hai Hai salah-salah Google Trend Google Trend Google Trend Google Trend Google Trend misal kita mau dari kemeja 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 batik sari kinyangnya kita bisa tahu kemeja batik saat ini kan di tahun Juni Juni tanggal 13 2021 ini lalu kan yang masih sering dicari di Aceh kemeja di Aceh kemeja batik pemasalahan terbanyak di Aceh bisa kita lihat dari yang ke satu sampai berikutnya itu yang pertama kan Aceh yang kedua kan Jakarta terus Tunggulu berikutnya kita cari Acehnya gimana nah ini di sini di bawah paling bawah itu berarti kemeja batik pihak lengan panjang itu masih di buat ini masih sering dicari sama pengguna nah kita kan itu rusing kita top kalau mencari lebih banyak kemeja batik pria kemeja batik pria baik itu terus kemeja batik pria terus kemeja model kemeja batik kemeja batik segala bisa setiap minggunya Pak Cio melihat ini setiap satu minggu sekali lihat ini jadi bisa tahu yang masih disari apa orang-orang mahasari apalagi kemampuannya lihat dari ini berarti kan 100% berarti keyword itu muncul tiap kali di rumah yang sekisah retik ini terus keyword berikutnya kan kita lihat berikutnya berikutnya seperti itu Pak Cio kalau Pak Cio ingin main di sagang itu bagus kan kalau disini harus tahu minat apa namanya itu pasarannya itu pemudahan anak orang harus tahu disitu lain terus untuk motifnya kalau bisa kan untuk sekarang kita main di sosial media pilih motif yang bagus foto yang bagus itu kalau ada yang dibanyakan apa enggak sebenarnya itu berarti kita sering-sering nge-like sering-sering upload upload juga story story sama postingan itu komen minimal minimal itu satu hari satu kali uploadan begitu tak kaya sembar seperti itu soalnya kan kita kan sebut yang ini satu hari satu postingan satu like satu story sama pemirian hashtag yang pernah mengikuti juga mengikuti mengikuti setiap pengguna instagram tidak kita mengikuti gak usah beli gak usah beli akun apok follower follower itu gak usah yang penting kita manual aja memang lama tapi kita jadinya itu pasarnya tepat akun yang aktif terutama kalau orang dia gak bisa lihat postingan kita dia pasti kan mencuma lalu aku untuk aktifkan sekali kita upload biar ada minat daya ubi bagus beli yang ada gitu di gimana itu Google soalnya itu melihat biar apa namanya kita tahu keyword apa sih yang masih dicari sama pemapok customer customer online itu soalnya di Google dan kita tahu biar pembaruan pembaruan keyword itu jadi kita tahu saat ini minggu hari ini yang masih muncul ini tapi kemungkinan kalau bisa kalau bisa itu keyword jangan sampai dirubah itu sekitaran 2 bulan 2 bulan Pak keyword itu sampai bisa apa namanya postingan Pak itu di keyword itu muncul di atas sendiri kalau sudah di atas sendiri itu kemungkinan pesanan banyak itu ada 90% karena yang orang lain lihat itu produk kita bukan produk orang lain atau saya kita itu bukan produk kita yang dilihat jadi secara langsung orang kan klik langsung ke akun kita terus di akun kita kan itu ya kemungkinan belikan 90% harus misal siap hari keywordnya ganti-ganti kan cuma serangan nanti posengan kita itu tidak di atas tetap di bawah tidak kelihatan terus kalau membuka akun baru berarti alamat harus terlengkap alamat lengkap deskripsi lengkap yang penting kan terutamakan di apa namanya rekening harus punya rekening yang harus misal kalau kalau punya kan bisa milik istri rekeningnya gak masalah yang penting kita jualan lain itu ada pesan kita kirim motif yang sama ukuran sama yang penting kita jaga saling percaya saja saling bisa dipercaya yang penting kalau kita sudah dipercaya sama penting pemberi akan pembayakan ketika kalau motivasi supaya tetap selalu nanggung instagram instagram kalau untuk motivasi untuk pemain online itu memang kita harus sabar yang terutama sabar karena apa di online itu emangnya dana untuk akun akun baru itu memang membutuhkan waktu yang lama cukup lama kalau memang kita yang tegun kemungkinan akun kita itu peningkatan cepat itu ada kalau memang kita mau naleming geluti tentang insaturan itu kalau kita tahu sistem sistemnya gimana kita tahu nanti saya tidak langsung Pak Zino tidak tahu bagi disitu kan nanti Pak Zino dapat sistemnya nanti Pak Zino bisa bagaimana secara mendapatkan customer lebih banyak lagi bisa jadi bisa saya bali orderan bisa harus sabar setiap bisnis tidak bisa sabar dari sini terima kasih Pak sebelum terima kasih ya